Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih yang udah mampir di channel ini Buat kalian yang baru mampir, feel free buat subscribe, like, dan share Agar channel ini terus berkembang Oke, di depan sini udah ada paket bracket monitor Yang mau kita unboxing hari ini Ya, rencana Part ini, arm ini akan kita pasang di meja sini Nah, teman-teman bisa lihat Disini sebelumnya gue menggunakan Ini untuk papan kayu ya, ini custom sebetulnya Aku bikin dari blockboard Nah, untuk kaki-kakinya disini Pakai pralon Cuma karena kita mau ganti suasana Kita mau coba ganti dengan monitor arm seperti ini Nah, untuk produknya Ini saya beli di Shopee Untuk harganya Rp290.000 Ini terbuat dari bahan aluminium kombinasi sama beja Tapi nanti akan kita lihat Karena mungkin gak semua partnya terbuat dari aluminium dan beja Kemudian untuk maksimum beratnya itu 90 gram Dan sudah dilengkapi dengan bracketnya Baut, kemudian dan lain sebagainya Untuk spesifikasinya lebih lanjut Teman-teman bisa lihat disini juga Ya, disini dari tokonya menggaransi sampai 7 hari Kemudian untuk tebal Ya, tebal meja itu 9 cm Nah, untuk kondisi seperti ini Yang meja seperti ini Ini ada 10-11 cm Kemungkinan nanti akan kita Pakai sistem yang kedua Yaitu dengan dipor Ini dibikin lubang di bagian sini Nah, kemudian nanti ada part untuk khusus lubang Karena ini lebih dari 9 cm Tapi nanti akan kita coba dulu Apakah bisa atau tidak Nah, kemudian untuk Armonitornya ini bisa dibutar 360 derajat Mungkin gambarnya akan menjadi seperti ini Nah, oke seperti ini ya 360 derajat Dan ini fitur-fiturnya teman-teman bisa lihat juga Nanti untuk linknya akan saya taruh di description Oke, seperti apa Langsung aja kita unboxing Oke, dan ini adalah Kenampakan dari paket Unitnya Teman-teman bisa dilihat disini Ini sudah di bubble wrap ya Jadi kemasannya cukup aman Dan untuk pengiriman Ini bisa menggunakan kargo Karena cukup lumayan berat juga Langsung aja kita buka Nah, disini ada ucapan terima kasih Ini seller-nya ramah banget Terima kasih telah-nya ramah Oke guys, dan ini adalah paket unitnya Disini untuk Nah, untuk mereknya ini NB North Bayou Kemudian disini untuk Size monitornya itu 11 inch sampai 30 inch Nah, ini mau kita pasang Di size 24 inch Kemudian untuk Kemudian untuk Di sini kapasitasnya itu maksimal 9 kg Kemudian ini untuk Diagonalnya Untuk diagonal atau ukuran dari Lubang bracket di bagian belakang monitor Itu ada dua size Untuk size kecil 75 x 75 Ini kalau nggak salah Ini kalau nggak salah jarak antar lubang Kemudian yang Bawah ini adalah 100 x 100 Mungkin ini untuk yang 30 inch Atau mungkin untuk yang TV ya Nah, untuk yang monitor Merk LG yang saya pakai Itu pakainya 75 x 75 Oke, di bagian samping Sama ya Nah, kemudian untuk di bagian belakang Seperti ini Saya kurang tahu ini gambarnya Nggak mencerminkan dari gambar aslinya Tapi untuk gambar blueprintnya seperti ini Ini untuk desainnya Kurang lebih seperti ini Kemudian Iya, semua informasi hampir sama di sini Kita buka aja langsung Oke, seperti biasa Ini pertama kita dapat Untuk manual booknya Manual booknya seperti ini Untuk cara pemasangannya Kemudian Fitur fiturnya Semua ada di sini Teman-teman bisa baca sendiri Nah, ini untuk Hampir sama ya Ini tadi ya Ini dalam bahasa Inggris Kalau yang ini dalam bahasa China Kemudian kita dapat Silica gel Ya, mungkin agar nggak lembab aja Dan kemudian ini untuk unitnya Oke Nah, pertama kita dapat Ini untuk Mounting di bagian mejanya Ya Untuk bagian penyangga Untuk poanya ya ini Kemudian ini untuk unit utamanya Kemudian ini untuk Tumpuan juga Ini untuk tumpuan Yang sifatnya untuk menjepit Kalau yang ini untuk Membaut yang saya bicarakan tadi Mejanya harus dilubang Nah, pakainya ini Ini untuk Pencepitnya di bagian bawah Satu pasang ya Dan ini materialnya Ini tidak kaleng-kaleng guys Ini itu dari Bajah Ya Dan dia tebal banget Kokoh sekali Untuk Gripernya Ini untuk Apa namanya Bagian buat muter-muter Pengencangan ini Dia terbuat dari plastik Untuk Treatnya Dia dari Besi ya ini Besi Kemudian disini ada Karatnya Kemudian ini adalah Unit utamanya Bagian dari Lengannya Untuk bagian bawah sini Dia dari Aluminium case Ini dari Corcoran Aluminium Jadi jangan khawatir Nanti tidak akan patah Sama juga Bagian Kita lepas saja Oke Lalu kita dapat Warning ya Ini Jadi ini Kalau tadi Talinya kita lepas Dia langsung Memancang Seperti ini Jadi nanti Hati-hati Ini cukup kuat Nah ini Yang bagian warna hitam ini Dia terbuat dari Aluminium ya Kalau tidak aluminium Dia Dari baja Tapi sepertinya Dia aluminium Ya Satu Ini terdiri dari Dua Dua body ya Satu Dua Tiga aluminium ya Kemudian untuk Bagian ini Joinnya Bagian Engselnya Dia terbuat dari Plastik cor Ya Disini juga Plastik cor Kemudian untuk Bagian sini Untuk mounting ke Bracket ke bagian monitornya Dia dari Dari besi ya Dari baja ya Kemudian untuk tutupnya Dia dari plastik Ini plastik Ini juga plastik Nah mungkin seperti itu Untuk bagian unitnya Oke nanti akan kita Tunjukin juga Ini penggunaan bagian Management kabelnya Ada juga Ini ke samping Ini ke atas bawah Ini harus dikendurin dulu Pakai kunci Yang ada disini Oke langsung aja Kita pasang Ke mejanya Oke teman teman Bisa lihat disini ya Ketika kalian Dapet partnya Unitnya Nanti kalian ini Pastiin Sebelum dipasang Ini harus bisa Engselnya bisa Dikerakin dulu Nah ini kan keras ya Nggak bisa diputar Nah caranya adalah Ini ada bagian Part Ada bagian Murnya Bautnya ya Baut pakai kunci L Teman teman bisa Kendurin disini Nah sehingga Dia muternya Lebih mudah Nah ini pastiin Dia nggak terlalu kendur Juga tidak terlalu kenceng Ya Sesuaikan dengan Kapasitas kita Nah Kurang lebih Seperti ini udah oke Kencengin dikit Nggak apa-apa Oke Yang penting bisa muter Seperti ini Nah Kemudian Untuk Bagian sini juga Ia perlu Bagian Oke Yang bagian yang Merotasi Ke atas dan ke bawah Ini menggunakannya Agak gede Kita pendurin dikit Oke Nah Oke Nah seperti ini Terlalu kendur ya Kita kencengin dikit Oke Kurang lebih seperti ini Nanti kita bisa adjust lagi Ini Ketika masang Kemudian Untuk bagian yang sini Untuk yang ke kanan Dan ke kiri Ini sepertinya Nggak ada Baut buat adjust Jadi ini udah Permanen Seperti ini Tapi nggak masalah Kemudian ada Satu baut lagi Dia ada Disini Nah Disini temen-temen Bisa lihat Taruh aja Seperti ini Oke Dan ini adalah Bautnya Ini Baiknya kita Kendurkan dulu Nah pertama Ini kita pasang dulu Ini Bagian sini Disini Nah tapi Kita mau Coba Pakai yang ini Dulu Pakai yang ini Dulu Apakah nanti Bisa Cukup Ini langsung Dipasang Seperti ini Dengan menggunakan Baut-baut Yang udah disediakan Disini Nah untuk Sepertinya Bautnya Pakai yang ini Jadi agak gede Ya Oke Sini Nah seperti ini Kurang lebih Nanti Oke Oke Seperti ini Kita akan coba Apakah Ini patas maksimanya Segini Apakah ini bisa masuk Oke guys Dan kita pasang Seperti ini Kita pakai ini Oke Jadi ini Di posisi Pengait terakhir Ini dia Masih cukup Dan bisa masuk Padahal ini Tebelnya Sekitar 10 Sampai 11 Senti Jadi udah kita ukur Itu 9 Lebih ya 9 Lebih Bahkan 10 Lebih Sorry Dan ini Tadi Disampaikan Di bagian Descriptionnya Ini maksimal Hanya 11 9 Senti Tapi ini Ternyata Masih Lebih Masih bisa Cukup Lebih Kita Coba Ternyata 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 Bisa Kita Di level Yang Kedua Dari bawah Ternyata Masih bisa Dan Oke Seperti ini Cara pemasangannya Cuma Nanti Ini kita Pasang Di sebelah Sana Oke Jadi kita Nggak perlu Menggunakan Part yang Ini Jadi part ini Memang Digunakan Untuk Meja Yang Mungkin Ini Terlalu Tebal Dan Nggak Bisa Dikaitkan Menggunakan Part ini Ini Mesti Harus Melubangi Mejanya Nah Kita Nggak Perlu Ini Kita Juga Nggak Akan Merusak Mejanya Dan Saat Dijibis Seperti ini Ini benar-benar Koko guys Ini benar-benar Kokos Dan Pemateriannya Benar-benar Oke banget Nah Yang memang Yang agak sayang Di bagian sini Masih terbuat Dari bahan plastik Di bagian Engsel Bagian sini Yang menghadap Kekanan Dan ke kiri Ini terbuat Dari bahan plastik Kenapa Ini nggak sekalian Dari bahan aluminium Nah Untuk Bagian Connectingnya Antara Bracket ke monitor Dengan Apa namanya Engselnya ini Dia terbuat Dari bahan Besi Ya ini Besi yang dilapisin Pakai cover Plastik Oke Nanti ini Akan kita Pasang Di sebelah sana Nah pertama Kita pasang Bagian atas Ini Tidak perlu terlalu Kenceng Oke Kemudian Kita Contohkan Pada sini Bagian sini Ada Bagian Lepang yang besar Nah oke Dengan posisi seperti ini Gimana menurut teman-teman Apakah ini udah oke Ataukah belum Silahkan tulis di kolom komentar Kita akan coba Untuk Melihat Pengaturan Dari armnya Ini bisa kita geser Seperti ini Nah kurang lebih Seperti ini Sepertinya lebih bagus Ya Oke teman-teman Jadi seperti ini Nanti untuk Proofing Mejanya Untuk tatananya Seperti ini Kurang lebih Ini untuk Posisi yang paling proper Tadi sudah Saya coba Posisinya Untuk Tumpuannya Berada di tengah Sudah saya coba Ternyata Kurang bagus Kesan Floatingnya Tidak ada Jadi Untuk armnya Tumpuannya Saya taruh Di samping kanan Kemudian Yang perlu Kita lakukan Adalah Management kabelnya Ini belum kita pasang Jadi Jadi sebelum Dipasang monitor Itu memang Bagusnya Dipasang dulu Kabelnya Tapi Kalau kalian Sudah punya Tatanan meja yang fix Mau bagaimana Itu bagus Cuma kalau belum Saya saranin Proofing dulu aja Seperti apa Posisi meja Yang paling proper Untuk Kenyamanan kalian Jadi seperti ini Baru kita Pasang katanya Karena untuk pasang Kabelnya Ini tidak terlalu Sulit Cukup gampang Dan memang Sudah didesain Untuk Gampang dipasang Di akhir Kabelnya Seperti itu Oke kita lihat Nanti seperti apa Pemasangan kabelnya Nah dua kabel ini Yang akan kita pasang Di belakang Ini kita majuin aja Cukup seperti ini aja Oke Dan langsung kita Atur disini Tinggal dimasukin aja Dari sisi depan Seperti ini Ini kita bisa Seperti ini Lalu masukin ke port 1 Oke Nah untuk Bagian yang sini Pastiin Jangan dimasukin Di depan Lalu kembalikan Seperti semula Oke Sekian video dari saya Makasih buat yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk support dengan subscribe Like dan share Agar channel ini terus berkembang Nantikan video seterusnya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa